Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya Nikmatul Roshidah Hari ini saya mau buat nastar Isi selemangga Ke awal aku akan mengesan Video cara membuat selemangganya Jika teman-teman sudah menonton Selemangganya bisa skip Ke menit ke 7 ya Jadi kita simak bahannya Untuk selemangga ini apa aja Aku sudah siapkan ini 8 mangga Beratnya seberapa Nanti kita lihat Ini dikupas semuanya Jika mau dibelah-belah Silahkan yang penting Kulitnya pisah dari dagingnya Mangga ya Mangganya Keren sekali Siapkan lemon Untuk lemon juice Oke dan ini mangganya Tidak perlu di blender ya Cukup dipotong-potong aja Mangganya 1800 gram Atau hampir 2 kilo Dimasak Masukkan 125 ml lemon juice Dari 2 buah lemon Ini dimasak sampai Ini nanti akan hancur sendiri Akan lumer Tidak usah di blender Di blender juga Bercuma ya Nanti juga lembutnya sama Kalau di blender Tidak berserat ya Tapi harin aja gini Dimasak Nah ini setelah 15 menit ya Apinya jangan terlalu besar Jika mangganya matang sekali Gampang ancurnya seperti ini Jadi masaknya dengan pelan-pelan aja Kalau mangganya mentah Marut aja Seperti papaya ya Ini sebagian aja masih Belum hancur Tidak apa-apa Ntar juga hancur sendiri Nah ini setelah 30 menit Aku masak ya Tambahkan 1 sendok teh garam Selain garam Tambahkan 500 gram Gula pasir Saya pakai light brown sugar Jadi gula pasirnya Yang agak kekuningan ya Gula pasirnya Kalau banyak sekali Ini cuma setengah kilo Gula pasirnya Jika kurang Itu kurang manis Kemarin yang bikin 1300 gram Mangga itu Saya pakai 350 gram Gula pasir Kan ini lebih banyak ya Jadi saya tambahkan gitu Nah ini dimasak terus Dengan api sedang Jadi Membuatnya Enggak boleh terburu-buru Dengan api besar gitu Enggak usah Jadi Pastikan teman-teman Punya waktu santai Untuk membuatnya Jika mau bikin Sekalian banyak Silahkan Di wajan yang besar Berapa lama kamu lakukan ini? 2 jam 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 28 Minutes It started to boil, really nasty boil, scared me Setelah Setelah berapa jam ya Satu jam setengah ya Nah di tahap satu jam setengah ini Tidak meletup-letup, jangan khawatir Tapi harus tetap diaduk Dan kecilkan apinya jangan terlalu tinggi Takutnya gosong Biar tanak ya masaknya Tuh, udah Bagus sekali Tidak meletup seperti waktu masih penuh ya Ini tahapnya oke, ini udah Tinggal ngaduk terus Enak sekali Ini masih setengah jam lagi Lanjut terus sampai Total dua jam ya Tes kayak gini ya Lamain lagi Biar lebih oke gitu Tuh, lihat seratnya Cakep sekali ya Ini rasanya benar-benar luar biasa Enak Mangga mah lebih mudah Tinggal potong-potong aja Pastikan mangganya mateng Jika mau ada campuran Bisa kasih campuran Pepaya Atau apa gitu Oke deh Ini setelah Dua jam ya Penampakannya seperti ini Udah tanak Boleh didinginkan Di dalam kulkas Jika mau lebih awet lagi Bisa dibekukan Sewaktu-waktu mau bikin Kuenya tinggal keluarkan Ini buat isian nastar Benar-benar mantep Kalau mau bikin buahnya Sekalian Yang pasti Durasi masaknya juga beda ya Karena lebih banyak Oke deh Ini udah cukup Bukan aku matikan apinya Sekarang selainya Bisa dipindahkan ke tupperware Dan simpan di kulkas Sampai Kita Siap untuk Membuat kuenya Agar gampang Untuk disimpan Mantep banget Serat-seratnya halus Semangat nih Satu kotak ya Buletin kecil-kecil ini Saya pakai jalan ini Saya taruh di plastik Aku panjangin Terus nanti dipotong-potong Terus dibulatin deh Jadi gampang Ambilnya Ini deh Tinggal dipotong-potong Terus dibulatin Selainya sudah Selesai dibulat-bulatkan Nah sekarang tinggal Bikin adonannya Nah untuk adonan nastar Yaitu Tepung maizena Atau konstat 50 gram Dan 500 gram Tepung terigu Peru rendah Atau plain flour Sangrai Dengan api kecil Sekitar 15-an menit Nah ini kenapa Saya sangrai Tepungnya Kenapa Tepungnya 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 Setelah 15 menit Sudah cukup Tunggu dingin Biarkan aja Sekali-kali diaduk Biar panasnya Merata 350 gram butter Tanpa garam Bisa diganti dengan margarin Setengah sendok teh garam Jika pakai margarin Garamnya skip aja 75 gram Gula halus Atau gula icing sugar Nah ini Kalau Pakai margarin Gulanya bisa ditambahkan Jadi 100 gram 2 sendok makan Susu bubuk Jika enggak Mau pakai Juga enggak masalah Kalau udah pakai butter Enggak usah pakai susu Juga enak Kalau pakai margarin Tambahkan aja Biar lebih sedap 2 kuning telur Suhu ruang Pertama aku lakukan Yaitu ini Butternya Dipotong-potong ya Ini butternya Kokoh banget Biarpun Sudah suhu ruang Dari semalam ini Kokoh itu kan Saya pakai Merk ini West Gold Dari New Zealand Saya akan pakai Sendok aja Tanpa Mixer ya Masukkan garamnya Setengah sendok teh Ingat Kalau pakai margarin Garamnya Di skip Nah dihaluskan Kalau pakai mixer Jangan lama-lama Nanti takutnya Nanti takutnya Kalau kelamaan Ngan adonnya Bisa meleber Masukkan gula halusnya Secara diayak Biar tidak bergerindil Itu gulanya Seperti gula tepung Icing Kalau pakai gula pasir Yang di blender Bisa sih Tapi teksturnya Lain ya Masukkan sekalian Susu Bubuknya Aduk rata Masukkan kuning telur Dua butir Pocok sampai Rata Sudah campur rata Masukkan tepungnya Secara bertahap Ini ngadonnya Jangan over mix Jangan banyak ngaduknya Adonannya Tidak lembek Siapkan loyang Untuk nastarnya Disini saya siapkan Tiga loyang Yang sudah Aku alasin Dengan kertas Baking 7 Jadi ini kertas Tanpa dipoles-poles lagi Dan bisa dipakai Berulang kali Teman-teman Jika mau Bisa mendapatkannya Di toko-toko Bahan kue Ada Kertas Baking 7 Buatan Jerman Di Indonesia Banyak sekali ya Atau bisa Di order online Ini langkah Yang aku Gunakan ya Semua aku Buletin kecil-kecil Dulu ini Tanpa isi Jadi ini Saiznya Sama dengan Saiz ukuran Fillingnya Tuh Nah Ambil adonan Satu aja Dipipikan Dengan plastik Oke Ini sudah Tuh Disininya Halus ya Sekarang Tinggal isi Ditutup Jadi Kalau Nah Ini sudah tertutup Ada tersisa Ambil aja Jadi Tidak Terlalu tepel Kulitnya Ini Sekarang Tinggal Dipuletin Gini Tinggal Haluskan Ukurannya Ukurannya Dari sini Ke sini Beda ya Ini agak Yang awal-awal Yang Agak besar ya Dibanding Dibanding dengan Yang ini Karena yang ini Tadi Aku Buletin dulu Seperti ini Baru diisi Jadi Buletnya tuh Hampir sama Walau Enggak Diukur Yang loyang Terakhir Saya Cetak Seperti ini Ini cetakannya Gimana Cetakannya Seperti ini Kecil Kecil sekali Ini Untuk Coklat Sebetulnya Aku kasih Sedikit Tepung Dan ini Nastarnya Yang sudah Dibulatkan Sudah Rata Gini ya Cukup Ditekan Gini aja Sampai Bulat Jadi Seperti ini Tinggal Angkat Oke Sudah Jadi Seperti Cetakan Apom Dan Isi Selenya Tinggal Segini Dengan Tepung Terigu Adonan 500 gram Selenya Sisa Segini Aku Panggang Dengan Suhu Rendah Sekali Saya pakai Fan Setting Dengan Suhu 120 derajat Untuk Polesannya Ya Siapkan Kuning Telur Tambah 2 Sendok Makan Minyak Minyak Goreng Atau 30 Mili Satu Setengah Sendok Makan Susu Kental Manis Setelah 20 Menit Aku Keluarkan Jadi Setengah Matang Ya Setelah Dingin Dipoles Dengan Polesan Telur Sudah Agak Adem Akan Aku Poles Dengan Telur Sambil Menunggu Yang Terakhir Ya Poles Pelan Pelan Dengan Perasaan Poles Jangan Terburu Buru Ini Polesan Pertama Dan Akan Aku Poles Yang Kedua Jadi Yang Awal Tadi Yang Awal Dulu Diulang Lagi Setelah Selesai Dipoles Panggang Lagi Selama 20 Menit Dengan Api Kecil Kalau Rata Tidak Masalah Namanya Juga Kue Pastarnya Udah Matang Ini Satu Kali Polesan Yang Ini Dua Kali Polesan Jadi Teman Teman Bisa Milih Mau Moles Satu Kali Atau Dua Kali Saya Moles Emang Gak Rata Ini Mau Lihat Kalau Pakai Kertas Tanpa Di Itu Cakep I smell Yummy Food That's For You What is It Cold Nastar You can Have This If you Want Something Warm That Is Cold But It's Okay You can Have That Is Cold Better That's Still Hot Tomorrow When It's Cold It's Better Keep In The Fridge Enak Yes Enak Very Good With Tea Mango Mango Tea I Know I Am Back You Am Back With Your Tea Will You Try Mas Dana What's That It's A Mango Cookie Mango Cookie Apa Manga Sit Down This Is Still Warm That's Cold I Know You Don't Like You Gonna Say It's Dry Dry Yeah I Know You Like You Don't Like Cookie That Kind Of Stuff I Mean It Really Makes It You Know Less Dry You But Try Actually Not Try No dan ini yang bentuk seperti bunga tadi seperti ini cakep apa enggak ya ya lumayan ini akan aku ambil satu karena aku belah ini dingin ya aku masukkan ke kulkas tuh seperti ini jadi segini dan ini akan aku sebagian simpan dalam freezer sewaktu-waktu pengen tinggal ambil caranya menyimpan di freezer dan mengkonsumsinya sudah pernah aku share di video lain terima kasih sudah menonton channel nikmatu rosida ketemu lagi dalam video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati